Oke, sekarang saatnya kami hadirkan isu utama di Apa Kabar Indonesia Pagi ini mengenai status atau kasus perkembangan kasus dari mantan-mantan Sahrul Yassin Limpo semalam sudah dijemput paksa. Tapi, dalam kasus tersebut juga muncul peristiwa adanya dugaan pemeresahan terhadap Sahrul Yassin Limpo. Keduanya, statusnya ini sudah naik ke penyidikan, baik di KPK maupun di kepolisian. Nah, diskusi ini akan dipandu oleh rekan kami, ada Fena Kintan langsung dari Haltebus Transjakarta Bundaran HI. Fena. Baik, terima kasih Bayu Andrianto, Maria Segaf dan juga pemirsa sebelum kita mulai diskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Saya hadirkan informasi untuk Anda terlebih dahulu, di mana mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo nampaknya ini tidak dapat lagi berkelit dari jeratan hukum usai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan sebagai tersangka. Dan KPK pun langsung bergerak cepat dan langsung melakukan penyebutan paksa terhadap Sahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian Sahrul Yassin Limpo tampaknya tidak dapat lagi berkelit dari jeratan hukum usai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkannya sebagai tersangka. Bergerak cepat, KPK pun langsung menjemput paksa SYL. Selain Sahrul, KPK juga menyematkan status tersangka terhadap Sekjen Kementerian Pertanian Kasti Subakiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta. Mereka dituding bersekongkol menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu secara paksa bergendok lelang jabatan hingga pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Pertanian. KPK mengungkapkan saat diangkat sebagai Menteri Pertanian, SYL diduga membuat kebijakan sepihak yang mewajibkan bawahannya memberikan setoran. Diduga melalui Kasti dan Hatta itu pula, SYL menerima setoran itu rutin setiap bulan. Sumber uang yang digunakan antara lain dari realisasi anggaran Kementerian Pertanian yang sudah dikelembungkan nilainya hingga permintaan sejumlah uang dari vendor yang memperolah proyek dari Kementan. Total uang yang diterima para tersangka mencapai 13,9 miliar rupiah. Upeti itu ditengarai, dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi SYL dan keluarganya. Selain dugaan pemerasan dalam jabatan, para tersangka juga diduga menerima gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa di Kementerian Pertanian. Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa kita akan langsung bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama saya di halte Transjakarta Bundaran HI. Ini ada Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, wakil ketua KPK periode 2015 sampai dengan 2019. Selamat pagi Pak Saud. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Oke, di sebelah Pak Saud ini juga sudah hadir praktisi hukum. Ada Mas Alfon Kurnia Palma, selamat pagi Mas Alfon. Pagi Pak Pena, Pak Saud. Sehat ya? Ya, selamat pagi. Semuanya? Oke, sebelum mungkin saya ke Narsum yang sudah ada di sebelah saya, saya mau menyapa juga. Ini melalui sambungan virtual, sudah hadir Jubir KPK. Pak Ali Fikri, selamat pagi Pak Ali. Selamat pagi Mbak Pena. Selamat pagi Mbak Pena. Oke, mungkin saya ke Pak Ali Fikri terlebih dahulu. Pak ini... Iya. Baik. Pak Ali Fikri, ini tadi malam pihak Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Padahal sebetulnya dikatakan oleh tim kuasa hukum dari SEL ini, SEL akan hadir dari pemanggilan yang sebelumnya sempat absen hari Rabu. Hari ini rencananya akan hadir, tapi malam tadi dijemput paksa. Apa alasan penjemputan paksa Pak Ali Fikri? Yang pertama perlu koreksi ya, ini bukan jemput paksa Mbak Pena. Ini jelas dari sebagaimana surat perintahnya adalah surat perintah penangkapan gitu ya. Kalau jemput paksa secara kuhab, nanti di sana kan bila dipanggil kemudian mangkir tanpa alasan gitu ya, itu sebutannya jemput paksa. Tapi kalau penangkapan, penangkapan itu ya terhadap tersangka, juga kemudian melakukan apa, diduga keras melakukan tindak pidana gitu ya, yang atas dugaan yang kuat tadi harus didasarkan pada bukti pemulaan yang cukup gitu. Hanya itu alasan penangkapan itu gitu. Artinya begini secara teknis, kalau kemudian seseorang sudah ditapkan tersangka hari ini, langsung dilakukan penangkapan itu boleh-boleh saja, sah-sah saja sepanjang ada surat penangkapannya, ya kan? Kemudian diberitahukan kepada yang bersangkutan ketika menangkap, begitu. Itu boleh saja, justru dalam perkara ini kami telah memberikan ruang dan tempat sebenarnya kan? Kepada tersangka SEL ini untuk hadir, baik itu sebagai saksi, baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka, begitu. Tapi kemudian memang kami memiliki analisis tersendiri, begitu ya. Tentu ini berdasarkan ketentuan undang-undang yang kemudian menjadi basisnya, menjadi dasarnya, begitu. Misalnya ada dugaan kabur, misalnya. Karena kemarin dari rekodnya kan jelas ya, ketika dinas luar negeri pun kemudian juga keberadaannya sempat menjadi simpang siur, gitu ya. Bahkan wakil menteri pun juga tidak tahu keberadaannya ini kan lucu, gitu. Kemudian yang kedua, juga khawatiran terkait dengan hilangnya bukti. Ini kan juga kami memiliki data dan fakta, beberapa bukti sudah banyak dihancurkan, gitu ya. Itu, walaupun itu kami paham betul, kalau secara hukumnya nanti ini alasan penahanan ya. Tapi secara alasan sosiologisnya ya, kemudian kami kemarin sudah memanggil yang kedua, gitu ya. Yang kedua kalinya betul ada panggilan untuk hari ini, tapi dengan berjelannya waktu, dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan informasi-informasi, gitu ya. Dengan analisis-analisis yang ada di lapangan, tentu tim penyidik kemudian dapat mengambil sikap untuk melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Sekali lagi, penangkapan itu dapat dilakukan ketika seorang telah menjadi tersangka, gitu. Kalau kemudian ada beberapa pihak yang mencoba untuk menggiring bahwa ini bukan yang lazim dan sebagainya, ya saya kira perlu kembalilah kepada kuhatnya seperti apa, gitu, aturan hukumnya seperti apa. Itu saja, jadi jangan berasakan persepsi dan tafsirannya, gitu. Orang jelas di sana disebut penangkapan itu apa, penahanan itu apa, syarat-syaratnya apa, gitu. Kami pastikan semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Kalaupun misalnya ada pihak-pihak dalam hal ini tersangka tidak terima dengan penangkapan ataupun penahanan, ya silakan ajukan ada ruang dan tempatnya di mana, di pra-peradilan, gitu. Jadi saya kira kami ingin melihat jalur ini secara objektif, gitu ya. Kami amati beberapa pihak dari semalam mencoba untuk membangun opini-opini yang lucunya beberapa mantan aktivis yang saya kira kok membelokkan beberapa fakta, ya, gitu. Jadi mungkin sih kami pahami, mungkin saja informasinya tidak utup, gitu ya. Bisa jadikan seperti itu, sehingga pemahamannya menjadi keliru, gitu. Ada kasus korupsi seperti ini, tetapi kemudian kok justru yang selama ini mencoba membangun bersama-sama, yang saya katakan tadi misalnya anti korupsi dan sebagainya, gitu ya. Tapi kemudian justru mengatakan dan berpendapat yang sebaliknya, saya kira. Justru melakukan seolah-olah pembelaan terhadap pelaku-pelaku, terduga korupsi, kan, gitu. Ini kan fenomena baru, saya kira, ya, yang kami sebenarnya sudah seada. Beberapa perkara juga bahkan tempat di KPK justru dibela oleh mantan pimpinan KPK, misalnya. Ini kan faktual, ya. Saya tidak mengada-ada, gitu. Memang faktanya ada seperti itu. Artinya menariklah, begitu, ya. Dan saya kira ditantangan-tantangan dalam banyak pemberantasan korupsi ke depan, begitu, Mbak Sena. Oke. Tapi, Pak, begini. Ini kan dari pihaknya Syahrul Yassin Limpo juga sudah menjelaskan bahwa hari Rabu ini tidak bisa datang, memenuhi panggilan dari tim penyidik KPK, dan rencananya ini baru akan datang hari ini, Pak. Kemudian, apakah memang KPK tidak merespon, adanya respon dari pihak pengkuasa hukum tersebut yang akan bersedia hadir rencananya hari ini? Dan pada akhirnya ditangkap, ya, Pak. Sebutannya bukan jemput paksa, ditangkap hari Kamis malam, Pak Ali Fikri. Jadi, begini. Betul ada panggilan sebagai saksi dan tersangka pada Rabu kemarin itu betul, gitu, ya. Dan kami menerima konfirmasi itu, alasan kemanusiaan. Kami hargai itu, kami beri waktu. Malamnya, tapi kan sudah di Jakarta, begitu, ya. Artinya urusan sudah selesai, itu. Hari Jumatnya, kalau niat baik, kooperatif, ya hadir, datang sebagai rangkaian dari hari yang kemarin dipanggil, kan begitu. Tapi, nyatanya kan sampai sore juga tidak muncul juga, gitu. Walaupun keberadaannya kami tahu dia dari Jakarta, gitu, ya. Bahwa ada proses-proses berikutnya dilakukan pemanggilan, ya, gitu, ya. Makanya, sekali lagi, ini kan butuh waktu yang cepat dalam proses penyelesaian perkara, gitu. Dalam penyelesaian sebuah perkara, khususnya tersangka yang belum dilakukan penahanan, itu kan memang butuh kemudian strategi-strategi khusus, ya. Bagaimana agar optimal penyelesaian perkara ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tim penyidik, begitu. Dalam pengumulan bukti-buktinya, dalam nanti mempertanggungjawabkan oleh jaksa dihadapan hakim, dan sebagainya. Tapi, sekali lagi, poin pentingnya adalah, ini adalah bagian dari proses-proses penegakan hukum yang, sekali lagi, dasar kami adalah di dalam bukti-buktinya. Kalaupun tidak terima, ya, silakan diuji, begitu. Oke, tadi juga di awal mungkin Pak Ali Fikri sempat menyinggung bahwa ada kekhawatiran, lah, indikasi bahwa bisa jadi SEL ini melarikan diri, Pak. Memang terlihatkah indikasi bahwa SEL akan melarikan diri sampai saat ini? Ya, tidak perlu saya detailkan di sini, kan, begitu ya. Itu kan sesuatu yang bagian dari cara-cara kami menyelesaikan sebuah perkara. Tentu, sekali lagi, ada informasi, data, dan analisis, begitu ya. Bagaimana kemudian kami harus cepat melakukan penangkapan terhadap tersangka dalam rangka kebutuhan proses penyidikan ini, gitu. Bahwa, ya, kita kan bisa lihat dari kemarin bagaimana proses perjalanan perkara ini, dari dipanggil proses penyidikan, kemudian juga tempat tidak hadir, kemudian ketika dipanggil sebagai saksi, dan sebagai tersangka juga tidak hadir, bahkan keberadaannya tempat tidak diketahui, misalnya. Seperti itu kan ini bisa dibaca sebenarnya, kalau Mbak Fena bertanya, begitu. Walaupun kami tidak mungkin sampaikan di forum seperti ini, apa sih yang menjadi dasar, kemudian informasi yang diperolehnya, kan, begitu. Karena bagian dari strategi penyelesaian perkara. Oke. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Ali Fikri sudah memberikan keterangan kepada kami, tentu proses hukum masih terus berlanjut sampai saat ini. Terima kasih atas waktunya Pak Ali Fikri. Dan pemirsa usai jeda, kami ajak Anda untuk membahas lebih lanjut bersama dengan kedua narasumber yang sudah tadi saya perkenalkan, ada Pak Saud dan juga ada Mas Alfon. Usai jeda, apa kabar Indonesia? Pagi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Ali Fikri. Terima kasih atas waktunya Pak Ali Fikri. Terima kasih.